Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian kawan-kawan aku semua? Jumpa lagi dengan aku hari di channel aku ini Malam ini aku mau kasih sedikit tips ringan Buat kalian yang punya mesin kayak yang aku punya ini Boxer Espresso Maker Beans seperti apa yang cocok untuk kalian bikin espresso Aku udah siapin Tiga macam Ini fresh bean Fresh roasted bean Kira-kira baru 2-3 hari di roasting Yang ini sudah 45 hari Nah yang ini kopi bubuk Kita akan tes ketiga macam ini Setelah kita tesnya ketiga macam ini Aku akan kasih kesimpulan buat kalian Beans yang kayak mana yang cocok untuk kalian pakai Di mesin Boxer Espresso Maker kalian ini Yuk kita ikuti Percobaan pertama Kita mulai dengan bumbuk kopi dulu Yang kalau kita beli sudah tergiling Anggap di sini kita nggak punya grinder Kita memanfaatkan bumbuk kopi Kita lihat Sebelum kita mulai Aku flush dulu Untuk memanaskan porta filternya Ini masih proses pemanasan Sebentar lagi kalau lampunya putih Dia sudah standby Ini sudah putih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke, jelek sekali Aku giling di Latina 600M Sama kayak tadi, aku pakainya sekitar 18 gram Oke, lumayan Aku pikir kita disini masih kremanya masih belum naik semua Lumayan sih untuk ukuran beans yang usianya udah 45 hari Ukuran green size yang aku pakai itu disini kawan-kawan Antara 1 dengan 1,5 Dan tips buat kalian Hidupkan dulu mesinnya sebelum memasukkan beansnya Uuuuh Temp Jangan terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati krema semua selesai dalam 24 detik jadi ini dia kawan-kawan yang ini pakai kopi bubuk yang sudah digiling anggaplah sudah lebih dari satu minggu digiling udah pasti dia sangat encer dan kremanya gada sama sekali. Yang di tengah ini pakai kopi yang kita giling tapi umur roastingannya sudah 45 hari. Di sini terlihat kremanya sedikit pecah. Yang terakhir, kopi yang masih fresh. Tadi waktu turun pertama kali itu kremanya luar biasa. Nah, setelah didiamkan beberapa menit, kira-kira bagian atasnya seperti ini dan ini nggak pecah kremanya. Cantik kali. Semoga dari apa yang aku eksperimen kan malam ini, kalian paham pentingnya kesegaran beans dan menggiling beans sebelum membuat espresso. Nah, jadi kesimpulan aku kawan-kawan, mesin rumahan seperti boxer espresso maker ini akan menghasilkan espresso yang baik kalau kalian pakai beans yang segar dan digiling dengan grinder yang baik sesaat sebelum kalian bikin espresso. Gitu tipsnya dari aku. Buat kalian yang belum punya mesin ini pengen beli, langsung aja klik link yang akan aku letakin di deskripsi. Kalian bisa langsung klik link itu. Akan tersambung ke Tokopedia-nya copy company. Dan jangan lupa pakai kode voucher copy by hari agar kalian dapat diskon 100 ribu. Jadi, selamat bereksperimen dengan espresso kalian. Bagi kalian yang sudah punya mesin ini, bagi yang belum punya mesin boxer espresso maker ini, silahkan beli langsung. Kalau ada yang nggak jelas, kalian boleh tanya di Instagram aku. Ini Instagram aku. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax